Shalom Ada sukacita? Terpujilah Tuhan kita sungguh bahagia kita bersukacita Dalam merayakan Natal tahun ini Tidak seperti tahun-tahun yang lalu Sungguh luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita semua Sekarang kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Kota yang didambakan Kota Tuna Kamali tahu Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus Hari ini 25 Desember 2022 Adalah hari yang penuh bahagia Dimana semua umat yang percaya kepada Yesus Kristus Di seluruh dunia Merayakan hari kelahiran Yesus Sang Juru Selamat Ibadah kita saat ini Bertepatan dengan Ibadah hari Minggu Jadi Boleh dikatakan bahwa Kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Sekaligus kita menghayati kebangkitan dan kemenangan Kristus Atas maut Ada amin? Karena kita beribadah pada hari Minggu Karena kita beribadah pada hari Minggu Karena Yesus bangkit Mengalahkan maut pada hari Minggu Dan memang kehidupan beriman kita kepada Yesus Harus utuh Kita menyambut Merayakan dan mensyukuri kelahiran Kristus Tanpa mengabaikan Penderitaan Kematian Dan kebangkitannya Untuk menebus Dan menyelamatkan kita Melalui perayaan Natal kita saat ini Kita merenungkan firman Tuhan Dengan sorotan tema Kota yang didambakan Baktu kota Tunaka Malik tahu Bagaimanakah model Dan suasana kota yang didambakan itu Untuk model dan suasana kota yang didambakan Banyak orang di dunia ini Tentu Kita punya konsep masing-masing Antara lain Tentu Kita mendambakan Terjaminnya keamanan Adakah Yang senang Kota kediamannya kacau Tentu tidak kan Ada amin Kita sungguh merindukan Kota Kediaman kita itu Aman Kota idaman Kita merindukan Bersih Rapi Indah Seju Tidak Macet Tersedia Fasilitas Ibadah Dan boleh Beribadah Dengan Bebas Dan nyaman Kota yang Tersedia Fasilitas Pendidikan Dan kesehatan Dan kesehatan Yang baik Tersedia Lapangan pekerjaan Yang baik Dan benar Karena banyak pekerjaan Yang dipandang orang pekerjaan Tetapi sesungguhnya Sesuatu Yang mendukakan Tuhan Dan membuat Sesama menderita Itu bukan pekerjaan yang Harus didambakan Dalam sebuah kota Apalagi Kota yang Masyarakatnya Hidup Rukun Dan damai Jadi Sungguh Banyak Yang menjadi Dambaan Kita Untuk Suasana Kota Yang diharapkan Nah Bagaimana dengan Kota yang Didambakan Dalam firman Tuhan Yang kita Renungkan Saat ini Sangat jelas Dalam pembacaan Kita tadi Yesaya 62 Ayat 6 Sampai 12 Suatu Gambaran Masa depan Yang membahagiakan Disampaikan Kepada Umat Allah Setelah Mereka Kembali Dari Pembuangan Di Babel Nubuat Dari Kitab Yesaya Bagian Ketiga Ini Bermaksud Menghidupkan Pengharapan Dan Membangun Keyakinan Dari Umat Yang Masih Memungkinkan Kecewa Lagi Setelah Sampai Di Negeri Mereka Dan Menjumpai Kenyataan Hidup Yang Pahit Dan Berkepanjangan Rupanya Nubuat Nubuat Yesaya Di Bagian Yang Kedua Yang Mereka Terima Di Babel Ternyata Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Yang Mereka Jumpai Di Negeri Yang Telah Lama Mereka Tinggalkan Pembangunan Dan Pemulihan Pada Berbagai Aspek Kehidupan Rupanya Masih Sangat Berat Dan Membutuhkan Proses Yang Cukup Panjang Sementara Itu Muncul Pula Persoalan Terkait Adanya Kesulitan Membangun Hubungan Dengan Mereka Yang Tidak Ikut Mengalami Pembuangan Kebabel Menurut Catatan Nabi Yeremia Terdapat Jarak Yang Cukup Lebar Antara Mereka Yang Kembali Dari Pembuangan Dan Mereka Yang Tidak Ikut Ke Pembuangan Mereka Yang Kembali Dari Pembuangan Disebut Sebagai Buah Ara Yang Baik Karena Apa Mereka Sungguh Bertobat Kepada Tuhan Menjadi Anak Tuhan Dan Tuhan Adalah Allah Mereka Dan Mereka Yang Tidak Ikut Ke Pembuangan Sama Dengan Yang Tinggal Di Mesir Disebut Dengan Kiasan Buah Ara Yang Jelek Itu Dalam Iremia 24 Ayat 8 Itulah Realita Yang Umat Temui Ketika Kembali Dari Pembuangan Namun Dalam Kondisi Yang Demikian Kabar Baik Datang Kepada Mereka Yaitu Keselamatan Sion Akan Datang Dengan Segera Gambaran Kebahagiaan Yang Menyakimkan Dalam Nubuatan Yesaya Mengungkapkan Situasi Terbalik Dari Kondisi Yang Mereka Sedang Hadapi Terjadi Pembaharuan Yang Luar Biasa Dari Tuhan Sendiri Antara Lain Satu Keamanan Kota Yang Terjamin Seperti Kerinduan Kita Tadi Mendambakan Kota Yang Amat Ini Dijaminkan Tuhan Melalui Nubuatan Nabi Yesaya Keamanan Kota Yang Terjamin Ayat 6 Mengatakan Di atas Tembok Tembokmu Hai Yerusalem Telaku Tempatkan Pengintai Pengintai Sepanjang Hari Dan Sepanjang Malam Mereka Tidak Akan Pernah Berdiam Diri Luar Biasa Disiplinnya Pengamanan Pengintai Masih Jauh Musuh Pengintai Sudah Bisa Lihat Jadi Ada Jaminan Dari Tuhan Untuk Kota Yerusalem Untuk Sion Yang Dulunya Kota Itu Telah Hancur Menjadi Puing Rerun Tuhan Yang Kedua Umat Akan Menikmati Hasil Usaha Atau Pekerjaan Mereka Dalam Suasana Bebas Dan Bahagia Karena Tidak Ada Lagi Musuh Yang Merampas Hasil Usaha Dan Pekerjaan Mereka Ayat 8 Mengatakan Sesungguhnya Aku Tidak Akan Memberi Gandum Lagi Sebagai Makanan Kepada Musuh Dan Sesungguhnya Orang Orang Asing Tidak Akan Meminum Air Anggur Yang Telah Kau Hasilkan Dengan Bersusah Susah Yang Dulunya Penghasilan Mereka Dirampas Dan Dinikmati Oleh Musuh Tetapi Tuhan Akan Mengubahkannya Mereka Sendiri Yang Akan Menikmati Dengan Suka Cita Yang Ketiga Dalam Menikmati Hasil Pekerjaan Mereka Mereka Memuji Dan Memuliakan Tuhan Ayat Sembilan Mengatakan Tetapi Orang Yang Menuainya Akan Memakannya Juga Dan Akan Memuji Tuhan Dan Orang Yang Mengumpulkannya Akan Meminumnya Juga Di Pelataran Pelataran Tempat Kudusku Sungguh Bahagia Sungguh Bahagia Sambil Menikmati Hasil Usaha Mereka Mereka Memuji Dan Memuliakan Tuhan Dan Itulah Suasana Yang Bahagia Ketika Kita Menikmati Hasil Pekerjaan Kita Buanya Hasilnya Yang Tuhan Anugerahkan Kita Kembalikan Menjadi Puji Pujian Bagi Tuhan Ada Amin Keempat Bahkan Terungkap Hal Yang Lebih Mandasar Yaitu Apa Keselamatan Dan Pemulihannya Dikembalikannya Status Sebagai Bangsa Kudus Orang Orang Tebusan Tuhan Akan Disebutkan Sebagai Yang Dicari Dan Kota Yang Tidak Ditinggalkan Luar Biasa Semua Sebutan Itu Saudara Saudara Menunjuk Pada Perubahan Mendasar Dan Menyeluru Yang Terjadi Sebagai Karya Allah Sendiri Yang Membebaskan Umatnya Demikianlah Allah Hadir Dan Bekerja Untuk Membebaskan Dan Memulihkan Seluruh Tatanan Kehidupan Umatnya Sebutan Sebutan Yang Diungkapkan Dalam Ayat 12 Bangsa Kudus Orang Orang Tebusan Tuhan Yang Dicari Dan Kota Yang Tidak Ditinggalkan Menunjuk Pada Pembaharuan Dan Pembangunan Yang Bukan Sekedar Membangun Kembali Melainkan Hendak Membawanya Menjadi Yang Berpredikat Mulia Dan Termasyur Sehingga Ia menjadi Kesaksian Keberbagai Penjuru Bumi Menjadi Kemasyuran Di Bumi Bahkan Diperdengarkan Tuhan Sampai Ke Ujung Bumi Ayat 11 Luar Biasa Dengan Demikian Jelas Bagi kita Bahwa Cinta Kasih Allah Untuk Sion Adalah Cinta Kasih Untuk Segala Bangsa Cinta Kasih Allah Untuk Segala Bangsa Itulah Yang Telah Tergenapi Di Dalam Yesus Kristus Yang Kita Peringati Kelahirannya Dalam Natal Saat Ini Cinta Kasih Yang Untuk Segala Bangsa Untuk Seluruh Bumi Tidak Ada Yang Dibedakan Demikasinya Bagi Seluruh Umat Manusia Dan Seluruh Ciptaannya Allah Mau Datang Kedalam Dunia Melalui Kelahiran Yesus Sang Putra Natal Di Sebuah Kota Kecil Kehadirannya Membawa Pembaharuan Yang Sejati Bayangkan Saudara-saudara Ia Lahir Dari Keluarga Yang Setia Dan Taat Kepada Pemerintah Yaitu Dalam Pemerintahan Kaisar Agustus Saat Seperti Apa Yang Disampaikan Rasul Paulus Kepada Titus Dalam Bacaan Kita Tadi Taatilah Pemerintah Kamu Orang Tua Yesus Yusuf Dan Maria Telah Melakukannya Ketaatan Yang Tulus Dan Murni Mereka Patu Pada Peraturan Bayangkan Saudara-saudara Dalam Kondisi Hamil Berat Maria Bersama Yusuf Suaminya Bersedia Berangkat Dari Kota Nasaret Di Galilea Ke Kota Betlehem Di Judea Sungguh Menyatakan Kepatuhan Yang Tulus Dan Murni Ia Seorang Raja Yang Lahir Dalam Kesederhanaan Lahir Di Kandang Domba Dibungkus Dengan Lampin Dibaringkan Di Dalam Palungan Karena Tidak Ada Tempat Bagi Mereka Di Rumah Penginapan Kelahirannya Dalam Kesederhanaan Saudara-saudara Membuka Jalan Bagi Setiap Insan Apapun Keberadaannya Bagaimanapun Situasi Dan Kondisinya Kemiskinannya Kelemahannya Penderitaannya Keberdosaannya Tidak Akan Sungkan Dan Ragu Untuk Datang Didamaikan Dengan Allah Melalui Penebusan Kristus Dalam Kesederhanaan Yesus Datang Menjumpai Kita Sehingga Tidak Ada Satupun Dari Kita Yang Merasa Ragu Dan Sungkan Untuk Datang Kepadanya Berita Kelahirannya Dikumandangkan Oleh Malaikat Para Gembala Dan Orang Majus Para Gembala Adalah Golongan Masyarakat Yang Sering Terpinggirkan Kaum Yang Tak Terpelajar Sementara Orang Orang Majus Adalah Kaum Intelektual Orang Orang Yang Berhikmat Dan Bijaksana Kaya Bahkan Termasuk Golongan Raja Dari Timur Para Malaikat Adalah Makhluk Surgawi Suruhan Tuhan Penghuni Kerajaan Surgai Yang Mulia Namun Semuanya Bersatu Datang Menyembah Dan Memuji Tuhan Menjadi Saksi Atas Kelahiran Sang Juru Selamat Raja Damai Kelahiran Yesus Sungguh Membawa Damai Bagi Manusia Yang Berdosa Manusia Yang Berdosa Tak Berdaya Didamaikan Dengan Allah Yang Kudus Dan Mulia Kelahiran Yesus Mendatangkan Kedamaian Di antara Manusia Dengan Sesamanya Bahkan Manusia Dengan Lingkungan Alam Sekitarnya Tidak Ada Lagi Yang Akan Menjadi Musuh Satu Dengan Yang Lain Seperti Apa Yang Digambarkan Oleh Nabi Yesaya Kondisi Yang Sungguh Menyejukkan Sungguh Membahagiakan Tercipta Karena Kehadiran Kristus Kelahiran Kristus Menghilangkan Kesenjangan Dan Dinding Dinding Pemisa Antara Satu Dengan Yang Lain Bayangkan Malaikat Gembala Dan Orang Majus Semuanya Bersuka Cita Menyembah Dan Memuliakan Tuhan Tidak Ada Lagi Jarak Kaum Intelektual Orang Majus Makna Dan Tanda Bintang Pun Yang Bersinar Ia Bisa Ketahui Tetapi Datang Dengan Rendah Hati Menyembah Kepada Yesus Kaum Gembala Yang Ada Di Padang Sebagai Rakyat Jelata Sering Dipandang Sebagai Kaum Yang Tidak Terpelajar Sering Terpinggirkan Dalam Lingkungan Sosial Masyarakat Tetapi Tidak Sungkan Datang Menyembah Yesus Memuji Dan Memuliakan Tuhan Betapa Indahnya Persekutuan Pembaharuan Yang Tercipta Karena Yesus Datang Ke dalam Dunia Ada Amin Demikian Pun Kita Semua Apapun Keberadaan Kita Masing-masing Semuanya Terpanggil Untuk Menjadi Pembawa Damai Sejahtera Kristus Menghadirkan Suasana Kota Yang Didambakan Dimana Tercipta Suasana Kehidupan Yang Tanpa Kekerasan Tanpa Permusuhan Bebas Dari Penjajahan Dalam Segala Bentuknya Dalam Segala Bentuk Penjajahan Ekonomi Penjajahan Sosial Penjajahan Fisik Penjajahan Kata-kata Apapun Bentuk Bentuk Penjajahan Modern Kalau Yesus Kristus Lahir Di hatinya Itu Akan Disingkirkan Tidak Ada Lagi Ketakutan Dan Kengerian Tidak Ada Lagi Perampasan Kecurigaan Dendam Membara Pertengkaran Dan Kepalsuan Hidup Segala Yang Buruk Diganti Kedamaian Dan Kebahagiaan Yang Ada Ialah Pengampunan Dan Kasih sayang Satu Dengan Yang Lagi Kehidupan Yang Penuh Damai Sejahtera Bagi Semua Itulah Suasana Kota Yang Didambahkan Ketika Kristus Dan Kehendaknya Menjadi Raja Yang Berkuasa Di Atasnya Ketika Kristus Merajai Hati Kita Dan Kehidupan Kita Kita Menjadi Pelaku Pelaku Pembawa Damai Sejahtera Bersediakan Saudara Dan Saya Menjadi Alat Di Tangan Tuhan Untuk Berpartisipasi Mewujudkan Suasana Kota Yang Didambakan Itu Ada Amin Kita Adalah Manusia Yang Terbatas Kita Mohon Tuntunan Kuasa Roh Kudus Yang Menyertai Meneguhkan Dan Menguatkan Kita Dalam Melakukannya Dengan Baik Dan Benar Tuhan Yesus Memberkati Selamat Natal Terpujilah Kristus Amin